oke lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat rizwanji channel dimanapun sahabat berada alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya masih bisa memberikan informasi terkait dengan rumput makan ternak lagi sahabat jadi di video kali ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai seberapa tajam tentang rumput pakcong sahabat ya kalau sahabat tahu rumput pakcong itu seperti apa daunnya nah ini adalah daun dari rumput pakcong sahabat ya ini yang kanan ini saya pegang pakai tangan kanan ini adalah daun rumput pakcong kemudian daun yang sebelah kiri adalah daun dari rumput otot nah untuk konten kali ini berkaitan dengan daun sahabatnya ada apa dengan kedua daun ini tapi sebelum itu alangkah baiknya buat sahabat rizwanji yang sekiranya belum subscribe dan lagi menonton video ini jangan lupa di subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat bisa mendapatkan informasi menarik video dari channel ini yang bermanfaat dan menghibur kita akan lanjut ke videonya lagi sahabat ya jadi untuk video kali ini saya akan membahas tentang seberapa tajam daun yang dimiliki rumput pakcong sehingga apabila kita melakukan pemanenan kita perlu hati-hati sahabat ya jadi seperti ini sahabat ini akan saya praktekan istilahnya daun ini kita anggap berada di kebun sahabat ya maksudnya masih nempel sama batangnya dan ini adalah kitanya sahabat ya mungkin ini saya ibaratkan sebagai kita atau mungkin badan kita sahabat ya di bagian kaki atau bagian tangan yang sering terkena rumput pakcong jadi apabila kita sewaktu memanen tidak menggunakan lengan panjang sahabat ya otomatis tangan kita ataupun kaki kita itu pasti akan tergores dengan rumput pakcong ini sahabat ya karena sebenarnya rumput pakcong ini sangat tajam sekali apabila sahabat mengetahuinya di bagian sini sahabat ya maaf videonya agak ngeblur sahabat nah di bagian pinggir daun pinggiran daun ini kalau sahabat perhatikan dengan teliti itu terdapat seperti gergaji sahabat ya itu yang tajam seperti gergaji nah kalau arahnya ke sini itu tidak apa-apa sahabat sahabat megang dengan arah seperti ini atau mengurut dengan arah seperti ini itu tidak apa-apa karena gergajinya itu seperti ini sahabat maaf ya ini tangan saya bisa gunakan untuk menggiling padi sahabat ya jadi agak kotor nah ini itu bentuk gergajinya itu seperti ini sahabat nah seperti ini jadi apabila sahabat menariknya ke pucuk daunnya ini tidak apa-apa tapi sebaliknya apabila sahabat menariknya ke belakang sini ke pangkalnya maka yang terjadi adalah tangan sahabat pasti akan berdarah dan seperti apakah ketajaman dari rumput pakcong atau pinggiran dari daun rumput pakcong ini nah ini akan saya praktikkan sahabat ya kita bisa menggunakan ini sahabat menggunakan menggunakan daun dari rumput otot sahabat ya yang akan kita potong menggunakan rumput atau daun dari rumput pakcong ini sahabat ya seperti ini sahabat perhatikan daun ini masih bagus sahabat ya nah ini ini masih bagus barusan saya ngambil di sebelah nah itu seperti ini sahabat sebentar ini akan saya praktikkan sahabat ya di bagian yang sini yang terdapat banyak apa itu namanya semacam duri-durinya sahabat ya nah jadi seperti ini sahabat sahabat perhatikan ya ini akan saya potong menggunakan daun dari rumput pakcong nah seperti ini sahabat tajam sekali ini sahabat ya nah sahabat bisa mendengarkan suaranya nah ini ini sahabat ya nah ini seperti ini sahabat ya nah ini nah ini sahabat sangat tajam sekali sangat tajam sekali sahabat ya ini adalah hasil ini adalah hasil dari sobekan dari rumput pakcong sahabat ya yang mana rumput ini tadi saya gunakan untuk menggergaji daun rumput otot sahabat jadi kondisinya seperti ini sahabat ya sekali lagi seperti ini sahabat nah ini nah seperti ini sahabat ya ini sobeknya bukan sobek karena ketarik sahabat ya melainkan sobek karena di rumput pakcong ini sendiri di daunnya itu terdapat seperti gergaji sahabat ya nah seperti ini nah ini nah jadi sangat tajam sekali sahabat ini kalau kena badan sahabat atau mungkin tangan sahabat pasti ini akan luka nah jadi seperti ini sahabat saya ulangi sekali lagi sahabat ya maaf ini videonya agak ngeblur ngeblur sahabat ya nah seperti ini nah jadi seperti ini sahabat ya untuk daun rumput otot yang tadi kita praktikan kita potong menggunakan rumput pakcong walaupun tengahnya ini keras sahabat ya seperti ini tapi rumput pakcong mampu untuk memotong daun ini sahabat ya dan apabila sahabat akan memanen rumput pakcong usahakan apabila memegang daunnya langsung dipegang seperti ini sahabat ya jangan ditarik-tarik nanti supaya tangan sahabat tidak luka jadi seperti itu sahabat ya kurang lebihnya apabila ada salah kata dalam pengucapan maupun pengambilan video yang kurang berkenan di hati sahabat dari swanji semuanya saya minta maaf yang sebesar-besarnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di swanji channel